nggak bisa firman kita dijadikan orang terus pada waktu Yesus diatas kayu salib itu bapak juga mati bapaknya bapak merasakan mati juga bapak kalau yang mati itu kan cuma daging badan nggak bisa, roh nggak bisa mati firman nggak bisa mati, bapak pun nggak bisa mati jadi tubuhnya Yesus, itu ilahi nggak? tubuhnya Yesus ilahi nggak? karena Tuhan sudah memakai badannya ya, gimana ya? badan itu sulit nggak gini loh rumahnya luga, luga bukan ya itu rumahnya doang gitu loh ilahi nggak? tubuhnya Yesus yang ilahi itu adalah yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? tubuhnya Yesus divine nggak? tubuhnya Yesus dosemu atas nama bapak dan putra dan roh kudus amin kristos anesti kristos telah bangkit benar, dia telah bangkit selamat berjumpa mana menjelaskan kondisi Yesus Kristus ketika sudah naik ke surga apakah setelah Yesus Kristus naik ke surga maka berubah menjadi atau kembali ke bapak? bukan mengapa? kemanusiaannya tetap ada sebab kalau kemanusiaannya hilang itu jadi monofisit dan kalau kemanusiaannya hilang keselamatan yang jadi taruhannya karena kristos sebagai yang ilahi menyelamatkan kita melalui tubuh Yesus Mani pertama jadi manusia jadi daging dalam bahasa aslinya jadi kedagingan kejasmanian ini penting sekali wujud daging ini penting sekali karena melalui wujud daging ini akhirnya dia dapat melakukan ketaatan bagi mengalahkan ketidaktaatan yang merupakan inti dosa melalui disalib kalau dia wujudnya roh masa roh bisa disalib? hanya dalam wujud manusia dia bisa disalib coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dalam keadaan sebagai manusia makanya kalau ada orang buduh tanya oh Tuhan kok bisa disalib? Tuhan yang jadi manusia kalau Tuhan gak bisa disalib Tuhan mana bisa disalib? kami pun tahu ajaran itu jadi yang buduh yang nanya sebenarnya gak usah dijawab itu ya Tuhan kok bisa disalib? loh jadi manusia dalam keadaan sebagai manusia keilahiannya gak berubah coba baca mulai dari Edna yang walaupun dalam rupa Allah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteraan nah keilahiannya sama dengan Allah karena dia firmanya Allah terus tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan mengosongkan diri dalam arti keilahiannya tidak ditonjolkan supaya dia betul-betul hadir sebagai manusia meskipun keadaan keilahiannya ada di dalam wujud kemanusianya itu coba kita baca di dalam Kolose 2 ayat 9 sebab dalam dialah berdiam secara jasman berdiam secara wujud jasman ini apa? seluruh kepenuhan kealahan pampliromatis teotitos seluruh kepenuhan dari keilahian artinya hakikat ilahi zat ilahi esensi ilahi itu diam di dalam firman yang telah menjadi manusia itu jadi dia betul-betul manusia tapi betul-betul bersifat ilahi memiliki keilahian secara penuh gitu loh ya jadi kalau gitu ketika Yesus jadi manusia betul-betul memilih tubuh manusia supaya dengan demikian melalui tubuh manusia dengan menjadi manusia ayat 6 ayat 7 dari Filipi pasal 2 melainkan melainkan telah mengosongkan dirinya mengosongkan dirinya dalam arti tidak dinampakkan keilahiannya terus dan mengambil rupa mengambil rupa keilahiannya tidak berubah tapi dia mengambil kodret baru rupa apa dan menjadi sama dengan manusia rupa apa rupa seorang hamba dan dan menjadi sama dari mana dia diambil dari Maria ofum Maria tanpa dibuai sperma laki-laki diciptakan oleh kuasa roh kudus karena roh kudus itulah prinsip kuasa Allah yang melalui Allah memberikan kehidupan dan memberikan apa yang ada ini bersama dengan firmannya maka ofumnya Maria tanpa campur tangan laki-laki tanpa dibuai dibuai oleh sperma laki-laki dijadikan janin itulah mujizatnya itulah kelahiran oleh perawan dijadikan janin lalu diambil oleh firman itu maka dikatakan mengambil terus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia nah berarti Yesus itu memang punya dua kudrat menurut kitab suci kudrat ilahi dan kudrat manusia dalam wujud manusianya ilah dia disalibkan keilahianya tidak bisa disalib siapa yang bisa menyalibkan keilahian ya kan maka ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya manusia loh ini ya terus dan taat sampai mati bahkan jadi yang bisa mati itu kemanusianya keilahianya tidak mati buktinya dia membangkitkan tubuh itu lagi berarti keilahianya masih ada tidak mati makanya dalam ekspresi hidung-hidung gereja dia mati dalam keadaan tidak mati yang mati fisiknya kemanusianya keilahianya tidak bisa mati dia menderita dalam keadaan tidak merasa kesakitan yang menderita fisik kemanusianya tapi keilahianya tidak menderita kesakitan ini yang harus kita mengerti makanya kalau tidak mengerti iman kristian janganlah memberikan komentar yang tidak harus mengerti dari cara pemikiran orang kristian nah mengapa Yesus mengapa Yesus disalib apa katanya ayat 28 tadi dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati jadi disalib itu karena apa taat padahal intinya dosa manusia adalah ketidaktaat dan yang mati ini bukan hanya laki-laki Yahudi anaknya Maria enggak yang mati ini adalah firman Allah yang melalunya Allah menciptakan segala sesuatu yang mengambil rupa daging menjadi manusia berarti kalau itu yang melakukan yang mati disalib itu adalah firman Allah yang menjilmah karena firman itu pencipta semua yang ada berarti bersifat universal maka kematiannya juga berdampak secara universal kepada semua manusia yang mau percaya kepada dia 2 Korintus pasal 5 14 sebab kasih kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang nah satu orang mati untuk semua orang gimana ya karena dia firman dia menjadikan semua orang matinya jadi berlaku untuk semua orang semua kemanusiaan maksudnya bukan individu kalau individu perlu beriman pada itu tapi sudah ada jalan kemanusiaannya itu yang lama itu telah dimatikan terus maka mereka semua sudah mati secara prinsip kemanusiaan yang lama sudah mati ketika matinya Yesus maksudnya lama dosa yang bersifat memberontak kepada Allah maka dengan penyalipannya yang wujud ketaatan dia mengalahkan intinya dosa yaitu ketidaktaatan makanya dikatakan oleh Roma 5 19 jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa ketidaktaatan ketidaktaatan siapa nih ada semua orang menjadi orang berdosa berdosa bukan arti moral ya berdosa kata dosa ini berasal dari kata hamartia hamartia itu artinya meleset itu dulu istilahnya dikenakan dalam olahraga panahan di zaman purba kalau mata panah itu tidak bisa mengenai apa bulatan pasar itu apa sasaran meleset itu namanya hamartia nah kita juga hamartia tadinya seharusnya di taman Eden kita di dunia tadinya supaya kita hidup habadi kita bisa mati tadinya kita supaya hidup hidup kudus ternyata kita banyak berbuat dosa itulah yang disebut hamartia jadi ini di jababkan karena Adam yang turun dari surga diusir dari surga kan ya bukan surga sih kalau dalam Alkitab itu Eden taman Eden laksana surga ya kembali ke situ kepada ayat 19 itu demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang baca lagi baca lagi ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa menjadi orang yang meleset sasaran kemanusiaannya itu terus demikian pula oleh ketaatan satu orang siapa ini ketaatan siapa kapan waktu disalib terus semua orang menjadi orang benar berarti kalau ini penyaliban itu pertarungan antara ketidaktaatan manusia Adam dan ketaatan firman yang jadi manusia sehingga ketidaktaatan manusia Adam itu dikalahkan makanya di dalam dagingnya Yesus dosa itu dihukum coba kita baca rumah 8 yang 3 sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri mengutus firmannya sendiri dalam daging dalam daging berwujud manusia terus yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa hanya serupa serupanya gimana bisa mati kalau kita matinya karena dosa Yesus bukan karena dia dia bisa membangkitkan tubuhnya itu berarti dia bukan mati karena dosa hanya serupa saja terus ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging nah ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging dagingnya yang disalib oleh ketaatan mutlak tadi nah kalau daging ini hilang keselamatan kita hilang juga bahaya jarang itu kemanusiaan Yesus ya tetap ada oke karena dosa dihukum melalui penyalipan nah dosa ini ketidaktaatan ini kemelesetan ini akibat tipuan iblis maka manusia sejak saat itu berada di bawah kuasa iblis kita baca 1 Yohanes 5 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat sejak saat itu seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat si jahat terus dan bukan seluruh dunia per individu juga artinya di bawah kuasa ini kita baca di dalam pesus pasal yang kedua ayatnya yang kedua kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa mengikuti penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis terus yaitu roh yang sekarang yaitu roh cuma satu roh ya terus yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang jadi ketika manusia berbuat durhaka mengerontak kepada Tuhan dan semuanya itu roh ini yang menguasai berarti kita berada di bawah kuasa si jahat tadinya di bawah kuasa dosa lalu di bawah kuasa iblis nah itu di kalahkan melalui matinya Yesus kalau dia mati rohnya atau tubuhnya yang mati ya tubuhnya maka tubuh Yesus itu penting sekali dalam keselamatan inkarnasi itu penting sekali firman jadi manusia itu penting sekali itu landasannya kita memahami keselamatan dan lain-lain maka kita baca dalam ibrani 2 yang lebelas karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging karena manusia ini berasal dari darah dan daging maka ia juga menjadi sama dengan mereka maka ia juga firman itu akhirnya menjadi daging darah dan daging mempunyai kodrat kemanusiaan yang sempurna seperti kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka ya supaya oleh kematiannya oleh kematiannya maka karena sebagai manusia dia bisa mati maka kalau ada orang mengajak Tuhan kok bisa mati kamu yang bodoh bukan kami karena kita kami mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia dia mati Allah tidak bisa mati kami tahu kamu tidak sebodoh itu Tuhan tidak bisa mati yang mati ketika dia menjadi manusia ya dalam keadaannya sebagai manusia apa dia mati supaya supaya oleh kematiannya nah setelah jadi manusia ini ya terus ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut berarti kalau iblis yang berkuasa atas maut jadi yang menguasai alam maut itu yaitu alam maut bagi mereka yang tidak percaya berarti setiap orang mati itu berada di bawah kuasa iblis ini dia menjadi rajanya roh-roh jahat yang lain makanya kenapa sih dalam semua kejakinan kuburan itu tempatnya hantu ada roh-roh ya karena itu tempat-tempatnya operasinya iblis dengan roh-roh jahat hantu itu bukan rohnya orang mati itu pengikut-pengikutnya iblis ini nah kalau yesus mati berarti dia dikuasa oleh roh jahat ya kan berarti yesus berada di bawah kuasa iblis enggak pada hari ketika dia bangkit dan setelah bangkit iblis tidak dapat menarik dia kembali ke dalam kuburan supaya mati lagi berarti iblis sudah tidak berkuasa atas yesus berarti yesus mengalahkan iblis oleh penguburannya yang penguburannya itu melalui tubuh dagingnya berarti dia menyelamatkan mengalahkan dosa menghukum dosa dalam daging itu dia mengalahkan iblis juga dalam daging itu dan akhirnya pada hari ketiga dia bangkit karena efek dari dosa upah dosa adalah maut coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut nah yesus mengalahkan dosa itu melalui bangkit pada hari ketiga dimana dikatakan Roma 6 ayat 9 karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi maut tidak berkuasa lagi kalau maut tidak berkuasa atas dia berarti dia akan maut itu dan dikalahkan melalui apa tubuh manusianya yang bangkit ini jadi dia mengalahkan iblis mengalahkan dosa mengalahkan kematian melalui tubuh kalau tubuhnya hilang keselamatanmu yang hilang ini yang menjadi pertaruhannya gitu loh maka kita harus mengerti inkarnasi itu secara benar kemanusiaan yesus itu secara benar untuk apa kalau dia menyalakan harus jadi manusia kalau kemanusiaannya tidak punya fungsi dalam kemanusiaannya itu jelas ya dan bahwa setelah dan bahwa setelah bangkit kemanusiaannya itu masih ada pertama kita baca di dalam di dalam kisah rasul 1 ayat 1-3 hai teofilus dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan yesus sampai pada hari ia terangkat sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup nah membuktikan dia hidup lagi dengan tubuh itu terus sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dia menampakkan dalam tubuh bukan dalam wujud roh buktinya apa kita baca lukas pasal 24 ayat 37-39 mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu dalam bahasa aslinya menyangka mereka melihat roh coba saya baca dalam bahasa aslinya lukas pasal yang ke 24 24 37 37 saya baca begini petoifendese maka mereka terkejut keempovi yenomeni dan mereka menjadi takut edokun mereka mengira penehma teori bahwa mereka melihat penehma penehma itu roh bukan hantu kalau itu bahasa aslinya bahasa Yunannya fantasma bukan penehma jadi kalau gitu mereka menyangka melihat roh terus ayat 38 akan tetapi akan tetapi ia berkata kepada mereka mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu terus lihatlah tanganku dan kakiku aku sendirilah ini rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging nah dikatakan oti penehma bahwa roh sarka keostea daging dan tulang uehi tidak memiliki kasus sebagaimana eme teorite teorite ekonda sebagaimana yang kamu lihat aku memiliki berarti waktu Yesus bang itu bukan rohnya saja seperti kata orang-orang saksi Yehova tubuhnya menguap jadi legas atau tubuhnya kenapa hanya bangkit sebagai rohnya kita mengatakan Yesus bangkit dengan tubuhnya yang punya daging dan punya tulang sehingga dengan demen kemanusianya tidak hilang sebab kalau kemanusianya hilang keselamatan hilang juga bahaya kita maka Yesus itu betul-betul manusia sampai sekarang makanya ketika bertemu marah muridnya sudah bangkit pun masih bisa makan dengan mereka coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke satu Yohanes kisah rasul kisah rasul pasal satu ayatnya yang kelima sampai yang ke sebelas sebab Yohanes membaktis ayat 4 pada suatu hari ketika ia makan nah sesudah bangkit itu mereka dia makan dengan murid-murid yang roh bisa makan rupanya ini makan sesudah makan ayat yang ke 9 sesudah ia mengatakan demikian pada waktu makan itu terangkatlah ia disaksikan oleh nah jadi dia terangkat dengan tubuh yang baru makan tadi gitu loh ya ya tubuh yang punya daging dan tulang tadi diangkat terus disaksikan oleh mereka nah kalau roh kan tidak bisa disaksikan menghilang itu aja ya kan disaksikan oleh mereka terus dan awan menutupnya nah ini bukan awan biasa selalu kalau ada kehadiran Allah dalam perjanjian lama apa kan perjanjian baru selalu kalau tidak ada awan ada api ada cahaya jadi awan menutupi berarti Yesus sekarang masuk ke alam surgai ke alam non ciptaan ini dengan tubuhnya jelasin ya nah tubuhnya itu pada waktu sudah bangkit pun sudah ada tanda-tanda memiliki sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya contohnya apa kita baca Yohanes pasal 20 Yohanes pasal 20 ayat 19 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri nah ini manusia biasa tidak bisa pintu terkunci di tengahnya tembus tembok tembus pintu terkunci yang berarti pada waktu sudah kebangkitan sudah mulai ada tanda-tanda tubuhnya sudah mulai berubah sifatnya ya hanya untuk tujuan untuk berbicara kepada muridnya tidak ditunjukkan secara total perubahan itu dia bisa berubah jadi apa dan terakhir kita melihat tubuh yang sama itu sesudah makan bisa terbang mana ada tubuh yang bisa terbang dan disaksikan oleh mereka berarti Yesus naik ke surga ya dengan tubuh itu baru setelah dia naik melewati awan-awan ilahi tadi akhirnya dikatakan di dalam kisah rasul pasal 2 ayat 32 32 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Yesus ini dibangkitan Allah kami saksi karena melihat kan diajak makan dan segala-galah 40 hari menampakkan diri terus dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan nah diangkat tadi ditinggikan terus oleh tangan kanan Allah duduk di sebelah kanan Allah maksudnya tangan kanan bukan Allah itu tidak ada tangan kanan dan kiri maksudnya dikanankan diberi kuasa gitu loh maksudnya duduk di sebelah kanan Allah apa yang duduk di sebelah kanan ya kemanusiaannya tadi makanya ketika Filipus atau Stefanus dirajam mati orang Yahudi kita baca dalam kisah Rasul pasal 7 ayatnya 56 mereka menyer lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka ayat 55 ya 56 55 56 tolong bacakan tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu lalu melihat kemuliaan nah kanan Allah tidak bisa dilihat yang lihat ada kemuliaannya sinar saja dan terus dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah nah kan wujudnya masih manusia kan meskipun dimuliakan di sebelah kanan Allah jadi Yesus tetap manusia hanya sekarang manusia yang dimuliakan memilih itu buh mulia yang menjadi jaminan kita juga akan memilih tubuh seperti itu coba kita baca dalam Filipi 3 20 21 karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh jadi dia tetap punya tubuh Allah tidak punya tubuh Yesus punya tubuh tapi tubuh ini tubuh yang dimuliakan tadi sudah ada tanda-tanda dari kebanyakan sudah mulai bisa masuk pada ruang tertutup bisa terbang sekarang total dinyatakan dia memilih tubuh kemuliaan maka dikatakan dalam kisah Rasul pasal yang ke 7 ayat 55 56 tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri siapa yang berdiri anak manusia terus di sebelah kanan Allah jadi ketika Yesus ke surga sejak dia jadi manusia tidak pernah kemanusiaan itu lepas dari keilihannya sampai sekarang pun dia punya dua kudrat Allah sempurna yang tetap satu dengan Bapak manusia sempurna yang sekarang dimuliakan karena penyatuannya dengan kudrat ilahinya itu jadi kalau ditanya apakah setelah krisis utah ke surga berubah tidak berubah menjadi Bapak ya dia tidak pernah Bapak bagaimana menjadi Bapak dia kan firmanya Bapak kembali kepadapa kembali dalam pengertian kalau tadinya dia berada di hadirat Allah sekarang di hadirat Allah kembali dalam arti itu tapi bukan dia jadi Bapak tidak ada itu dia tetap adalah firman yang menjadi manusia jadi yang ada di sana itu adalah manusia pertama yang masuk ke alam milahi sehingga itu menjadi pionir menjadi yang mendahului kita supaya kita juga nanti masuk ke dalam alam ilahi dimuliakan itu makanya kalau dikatakan bagaimana kita belasakan kondisi krisis Yesus ketika sudah naik ke surga sudah saya jelaskan apakah setelah Yesus naik ke surga berubah tidak tidak berubah kemanusiaan yang hanya dimuliakan setelah mengalahkan dosa iblis dan maut lalu kemanusiaan itu diangkat duduk di sebelah kanan Allah dan dimuliakan dalam kemuliaan ilahi Yesus tidak pernah kehilangan kemanusiaannya kemanusiaan dan keilahannya sejak inkarnasi tidak pernah terpisah sebab kalau itu terpisah keselamatan kita yang menjadi tahuannya jelas ya dia menyelamatkan dengan tubuhnya dan akhirnya oleh tubuh oleh tubuh jasmaninya itu karunia keselamatan diberikan kepada kita coba kita baca tapi ini dikarenakan karena dia punya sifat ilahi kalau enggak enggak bisa matinya manusia enggak bisa menyelamatkan siapa siapa tapi matinya firman yang adalah Allah yang menjadi manusia itulah yang dapat menyelamatkan maka kita baca dalam kolose 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21 karena seluruh kepenuhan Allah coba saya lihat kolose pasal 2 ayat pasal 1 ayat 19 coba saya baca disini kolose 1 ayat yang ke 19 oti enakto karena di dalam dia efdokisen berkenan pan seluruh topli roma kepenuhan bukan ini kepenuhan keilahian sepertinya dikatakan di dalam hanya ini kalimatnya hanya tanpa topli roma saja tapi ini dimaksud pastilah sama dengan ayat 9 pasal 2 seluruh kepenuhan kealahan gitu loh nah karena dia mempunyai kepenuhan kealahan berdiam dalam dia maka ayat 19 ayat 20 dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya maksudnya Allah memperdamaikan sesuatu dengan dirinya melalui Kristus karena dia mempunyai kepenuhan tadi terus baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus yang jasmani darah salib ini kan jasmani mempunyai kuasa pendamaian karena dalam dia berdiam kepenuhan keilahian jadi gak bisa dipisahkan ini ya terus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus kalau tubuh itu hilang perdamaian gimana kalau tubuh hilang bagaimana penebusan oleh karena itu Kristus harus tetap memiliki tubuh supaya keselamatan itu berlaku secara kekal tapi tubuh yang sekarang dimuliakan supaya kita juga ikut dimuliakan seperti tubuh itu menjadi sama dengan jelas ini ya jadi kita harus memahami inkarnasi ini betul-betul dan bagaimana cara kerja kuasa keilahiannya dan kemanusiaannya dalam menyelamatkan manusia jadi kalau ditanya lagi apakah setelah Kristus Yesus naik ke surga maka berubah enggak dia gak berubah dia tetap memilih keilahian dan kemanusiaannya hanya kemanusiaannya dirembesi secara total oleh keilahian yang tinggal dalam dia sehingga kemanusiaannya menjadi manusia yang mulia dan bahkan menjadi manusia cahaya yang nanti kita juga kita baca di dalam kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3 dan 4 dalam perjalanannya ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia cahaya cahaya memancar dari langit terus kan ia rebah ke tanah dan maksudnya ini Paulus ya sebelum dia bertobat terus dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus mengapakah engkau menganiaya aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus sekarang Yesus berwujud makhluk bukan makhluk sosok cahaya itulah yang disebut tubuh kemuliaan itu dan karena kalau kita menyatu dengan dia kita akan menjadi sama seperti dia kita diubah sesuai dengan tubuhnya yang mulia sehingga kita pun akan menjadi makhluk cahaya yang dimuliakan Matius 13 ayat 43 pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari oke akibat apa akibat menyatu dengan Yesus yang dikatakan dalam Filipi 3 21 tadi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya tubuhnya itu cahaya maka kalau serupa dengan tubuhnya kita akan bersinar seperti matahari maka harus utuh ya memahami harus utuh jangan comot-cana comot-cana jadi keliru semua kemanusiaannya dan keilahnya tidak pernah terputus hanya sudah bangkit sudah kematian dikalahkan kemanusiaannya mengalahkan kematian kemuliaan ilahnya merembes kepada kemanusiaannya sehingga kemanusiaannya berujud cahaya itu dan itu akan menjadi sarana kita juga dimuliakan ikut ambil bagian dalam kemuliaan itu jelas ya jadi kalau pertanyaan apakah setelah krisis naik ke surga maka berubah enggak berubah ya tetap dia hanya sekarang dimuliakan jelas ya dia tetap milik kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang sama hanya sekarang sudah mengalahkan kematian mengalahkan dosa mengalahkan iblis sehingga tubuh itu meskipun tubuh manusia tapi tubuh manusia yang dimuliakan sebagai sumber dari pemulihaan kita nanti jelas ya saya kira itulah jawaban dari saya saudara edwardu kiranya Tuhan memberkati selamat bapak dan putra darah kudus shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati